Intro Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi akan meminta Presiden untuk menetipkan peraturan tentang keinsinyuran Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengungkapkan perpres tersebut dibutuhkan untuk mengatur profesi insinyur agar lebih baik Menteri Stek mengaku saat ini kebutuhan insinyur di bidang infrastruktur di Indonesia cukup besar namun Undang-Undang Justru Baru disahkan tahun 2014 Sehingga variasi yang begitu tinggi maka saya mendorong begitu saya jadi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi segera Undang-Undang Keinsinyuran diimplementasikan dengan baik segera saya ingin melajukan peraturan Presiden yaitu peraturan pemerintah dalam dikeluarkan perpres tentang keinsinyuran di dalam perpres keinsinyuran saya ingin ke depan mengatur profesi insinyur itu supaya lebih baik ke depan Sementara itu PT Penjamin Infrastruktur Indonesia atau PII Persero meresmikan pembentukan University Network for Indonesia Infrastructure Development atau UNIID di gedung UAB Plaza Jakarta Menurut Direktur Utama PT PII Persero, Cynthia Rusli UNIID akan menjadi wadah kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan Saat ini ada 33 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia yang telah bergabung dengan UNIID UNIID ini maksud dan kejuannya adalah untuk menjadi suatu wadah kerjasama atau jejaring dari berbagai perguruan tinggi secara nasional ada 33 perguruan tinggi yang tergabung di dalam UNIID ini yang dimaksudkan sebagai wadah untuk berbagi pengalaman ataupun menciptakan suatu network of excellence di berbagai perguruan tinggi ini menjadi sumber-sumber atau poin-poin dari center of excellence dari masing-masing yang disepakati bersama Selain meresmikan UNIID PT PII Persero dan Indonesia Infrastruktur Guaranti Fund Institute juga mendatangani Memorandum of Understanding atau MUU dengan 33 universitas di Indonesia untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan Rangkaian acara seminar infrastruktur untuk rakyat ini diselenggarakan oleh PT Penjamin Infrastruktur Indonesia dan Tempo Impresario selama 2 hari di gedung UIB Plaza pada tanggal 16 hingga 17 Desember 2015 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!